hai oke balik lagi bersama pahmi kali ini gua akan masih mereview manga cuma manganya itu jujur gua juga baru baca kemarin kemarin baru tahu juga sih sebenarnya jadi bukan manga yang bisa dibilang cukup terkenal atau mungkin ya di mana sih di kalangan gua di temen-temen gua ya emang kurang terkenal aja gitu so far orang yang gua tahu baca manga ini cuma satu orang dan sama gua berarti dua orang makanya gua sangat excited buat mereview manga kali ini karena gua harap orang lain bisa buat baca dan jadi kita bisa berdiskusi jadi agak kekurangan sih sebenarnya kita mendiskusikan manga yang kurang terkenal karena ketika kita mendiskusikan kalau misalnya sudah membawa spoiler itu agak sulit terutama dengan manga yang mempunyai plot yang cukup yang punya tikplot kayak gini ya gua gua rasa ini salah satu punya plot reveal yang sangat menggugah gitu gua sangat kagum dengan cara penyampaiannya oke kita mulai aja yaitu manganya adalah namanya Spirit Circle mungkin ini langsung aja ke ceritanya ya ceritanya itu tentang anak sekolah usia 14 tahun ada cowok yang namanya adalah Oke Akuta dia itu siswa yang bisa melihat hantu jadi sejak kecil tuh dia bisa melihat ada hantu gitu dan dia itu punya tanda lahir di pipinya yaitu tanda lahir yang cukup besar sehingga dia tutupi ketika dia sekolah nah dia ketika suatu hari kedapatan kayak siswa transfer gitu yang baru pindah itu ada siswi yang namanya adalah Ishigami Koko dia adalah cewek yang punya bekas luka digitatnya itu ada bekas lukanya yang sangat besar tapi dia tidak merasa ingin ditutupi gitu dia seperti bangga dia dengan ada bekas digitatnya itu nah ketika ia memperkenalkan diri di depan kepada teman-temannya disitu terdapat ada hantu yang mengikuti Koko di belakangnya nah setelah memperkenalkan diri Koko dipersilakan untuk duduk di sebelah Kota secara tidak sengaja itu kayak senyum ke hantunya tersebut dan hantunya itu ternyata senyum balik nah dan hantunya itu emang bukan hantu yang apa sih bukan yang jahat gitu jadi mungkin kalau kayak apa sih namanya kayak menjaga itu kayak menjaga si Koko nah karena si Futa itu tiba-tiba merasa seperti suka gitu akhirnya ingin perkenalan dan dia merasa mungkin ini kinta pandangan pertama lah bagi dia dan dia ingin berteman dia berusaha dengan berbagai kesempatan bagaimana caranya bisa mengajak si Koko itu untuk ya ibaratnya jadi main bareng lah gitu biar mereka bisa berteman ternyata si Futa itu ketika dia pulang akhirnya dia pulang suatu hari dia tidur dan bangun tidur dia bermimpi bermimpi yang berkaitan dengan Koko dan itu ketika ia bangun ia akhirnya merasa sedih gitu eh dia masih ada nostalgia gitu saat melihat Koko dan setelah itu ia semakin yakin yakin untuk gimana caranya biar bisa berteman dengan Koko hingga suatu hari Koko menanyakan tentang eh kenapa ia menutupi pipinya dan ketika itu eh Puta memberitahu bahwa pipinya itu adalah tanda lahir setelah Koko melihat si Koko langsung menganggap si Puta itu adalah musuhnya dalam hidup ini musuh yang yang harus diberantas sama dia harus dibunuh kata si Koko itu merata menganggap Puta adalah musuh dari kehidupan sebelumnya Puta bingung lalu pokok menyerang dengan kayak benda itu kayak senjata mungkin bukan senjata sih kayak benda itu bulat gitu dan itu yang namanya adalah spirit circle ketika senjata itu menyentuh Puta ternyata Puta langsung eh langsung ke kehidupan sebelumnya jadi ia langsung pergi ke kehidupan sebelumnya gitu setelah di terkena oleh Koko nah jadi manga ini tuh walaupun ada hantunya dan protagonis kita kalau si Puta ini bisa melihat hantu ini bukan tentang apa sih yang melawan hantunya gitu mungkin kayak apa ya dulu mungkin ya di Indonesia yang terkenal tuh ada anime ya eh yang gua lupa lah namanya itu dulu gua sering yang nonton tuh yang pakai kekai-kekai gitu itu bukan yang kayak gitu itu juga bukan manga yang hantunya menjahili orang-orang sekitar bukan jadi walaupun si Puta ini bisa melihat hantu tapi bukan tentang hantu tapi itu tentang kehidupan sebelum Puta dan Koko nah si Koko ini dia bisa mengingat kehidupan sebelumnya sebelum dia menjadi sebagai Ishigami Koko sedangkan Puta tidak Puta tidak bisa mengingat itu sampai akhirnya bertemu dengan Koko nah setelah bertemu dengan Koko itu Puta terlempar ke kehidupan sebelumnya nah di di manga ini juga bukan tentang yang walaupun ini reinkarnasi itu bukan eh tidak terbukan tentang ini bukan tentang masa lalu kehidupan sebelumnya tapi ini ini berfokus tentang Koko dan Puta di masa sekarang jadi di ketika si Puta terlempar ke masa lalu itu Iria bukan hidup yang dimana dia bisa mengambil keputusan dan mengubah keputusan dan akhirnya bisa mengubah masa depan bukan bukan seperti itu jadi tuh Ki Puta itu Kera masuk ke alam bawah sadar dan dia bisa melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam yang terjadi di kehidupan sebelumnya sebelum dia menjadi Okea Puta dan itu Puta menganggap dirinya adalah Okea Puta dia bukan kehidupan yang sebelumnya nah tetapi ketika Puta itu apa namanya setelah ia selesai melihat kehidupan sebelumnya Puta sedikit ada perubahan dalam dirinya dia seperti terpengaruh ketika ia ketika ia melihat kehidupan sebelumnya dan gua akuin cara penyampaian di manga ini yaitu storytellingnya itu adalah salah satu yang terbaik di manga ini ya karena ini cukup complicated cara penyampaiannya dan ini sangat mudah untuk diikuti jujur gua baca manga ini cuma dalam waktu kurang dari dua hari ini manga emang enggak terlalu banyak sekitar 45 chapter cuma ini cuma gua nggak bisa gitu baca hal-hal yang baru dan rumit paham kan ya maksudnya ya gua emang gua bisa lah baca manga banyak gitu tapi itu manga yang udah gua suka ini kan manga gua belum gua baru tahu gitu tapi gua bisa baca itu dengan cepat karena cara penyampaiannya itu bener-bener bagus dan gampang dipahami bukan cuma itu di manga ini juga mungkin akan sedikit spoiler ya jadi setelah jadi reinkarnasi kehidupan sebelumnya itu bukan cuma satu jadi bukan misalnya pada masa tahun 1200-an lalu si putar reinkarnasi di tahun 2010-an gitu bukan bukan seperti itu jadi sini ada banyak masa dan reinkarnasinya pun bukan cuma misalnya orang Jepang jadi orang Jepang lagi enggak jadi ini ada banyak gitu gua nggak bisa ada tujuh ya kalau nggak tahu gua nggak antara segitu dan itu si futa dan si koko itu selalu ibaratnya tuh ribut lah gitu selalu aja ada masalah dalam kehidupan mereka di masa itu tetapi setelah di akhirnya itu konklusi dari berbagai macam cerita reinkarnasi yang dialami oleh futa itu itu bisa menjadi eh terhubung gitu dengan baik tidak ada yang namanya diskoneksi kehidupan sebelumnya yang yang itu enggak berpengaruh ke sini enggak bahkan bisa dibilang ini eh penyambungannya itu dari kehidupan A B C dan P yang selanjutnya itu itu bener-bener bagus gitu dan itu gua bener-bener salut sama mangakanya yaitu yang bernama Mizukami Satoshi gua perlu denger sih manga kayak ini mungkin gua harus lebih banyak baca lagi dan dan harus gua akui pengkarakteran dalam manga ini itu sangat hidup bahkan bukan hanya kepada karakter utama kita yaitu Pogo dan putar semuanya dari mulai hantunya teman-temannya bahkan kehidupan sebelumnya pun terasa sangat hidup gitu kita seperti menonton dokumentari lah dokumentari seseorang ketika kita melihat kehidupan sebelumnya yang dilihat oleh putar jadi point of view nya itu bener-bener sepert point of view bukan point of view nya putar ya ketika mereka melihat kehidupan sebelumnya itu tapi karakter putar sebelum ia menjadi putar dan gua jujur kurang suka sama art style nya tapi bukan gua bilang ini jelek ya ini art style nya itu bener-bener bagus cuma bukan selera gua kan semua orang ada seleranya masing-masing ya untuk art style nya seperti apa dan ini art style bukan selera gua tapi gua akui ini art style nya bagus gua masih gua bisa lihat detail nya gua bisa lihat ekspresi nya dalam setiap karakter bahkan ekspresi lelah ekspresi tua atau segala macem ini bener-bener karakter nya itu bener-bener tergambar dengan baik mungkin karena ini juga bukan manga pertama dari mangakanya ya gua lihat ini manganya mungkin udah menggap keberapa sehingga ia cukup berpengalaman dia bukan mangaka baru yang baru terjun dalam dunia menggambar manga ini dan walaupun ini cerita reinkarnasi ini gua bisa bilang sangat orisinil mungkin ada yang menganggap ya reinkarnasi udah banyak kan cerita kayak gitu ya emang udah banyak cuma dia mengambil dia bisa membuat ceritanya itu bagus gitu bisa membuat kita menikmatinya dengan sangat dengan sangat enjoy dan ini juga ceritanya bukan tentang karma ya jadi lebih ke tentang ya permutuhan antara koko dan kuta itu jadi nanti di setiap kehidupannya itu mereka emang selalu ribut gitu dan itu yang membuat si koko itu ingin mengakhiri eh mengakhiri ini semua di kehidupan koko dan kuta ini gua sangat merekomendasikan ini kepada semuanya karena gua rasa gua sangat akan seneng kalau misalnya kalian baca ya buat manga ini karena ini kurang terkenal walaupun ini memiliki cerita yang bagus mungkin bahkan ada dari kalian yang akan suka juga dengan art style nya walaupun gua kurang suka dan itu tidak tidak akan mengurangi enjoyment kalian ketika membaca manga ini ya gua rasa itu aja untuk review manga spirit circle terus mungkin gua gak tau ya ini rilis di Indonesia apa enggak kayaknya enggak deh gua juga baca soalnya di website nanti gua cari juga tapi gua rasa ini kalian ya coba baca lah gitu mungkin kalo yang bisa nemu cetakan yang dijual bisa kolom di komen di kolom komentar biar gua bisa beli juga dan gua bisa baca ulang gua rasa itu untuk score buat gua ini ini manga sangat pantas untuk berada di top 10 manga gua gua harus mengubah list top 10 nya ini jadi gua kasih score nya 9 dari 10 mungkin kapan-kapan akan gua akan buat video tentang manga-mangga favorit gua karena gua akan gua sejauh ini cuma mereview manga yang sudah tamat ya karena gua gak berani mungkin akan di masa yang akan datang gua akan mereview manga yang baru rilis juga sekian untuk video kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa di like dan di share videonya jika masih ingin menonton video gua yang lainnya silahkan di subscribe terimakasih bye